Intro Hari ini sidang lanjutan bom Bali dengan terdakwa Imam Samudera dan Amrozi kembali digelar di Gedung Wanita Narigraha Denpasar, Bali sementara kelompok serang diadili di Pengadilan Negeri Denpasar selengkapnya kita hubungi koresponden RCTI di Bali, Syafruddin Siregar Syafruddin Ya, selamat siang Tika Bagaimana dengan jalannya persidangan hingga kini? Ya, saat ini di Gedung Wanita Narigraha Denpasar baru saja selesai sidang dengan terdakwa Amrozi Sidang terdakwa Amrozi seperti halnya kemarin hari ini masih berlangsung dengan acara pemeriksaan para saksi para saksi yang diperiksa antara lain adalah karyawan toko tidar kimia di Surabaya serta pemilik tempat penginapan dan rumah kos para terdakwa kasus bom Bali ketika berada di Bali saksi, dua saksi yang diperiksa dari toko tidar kimia itu mengatakan bahwa terdakwa Amrozi pernah membeli bahan kimia sebanyak satu ton di toko tersebut bahan-bahan yang dibeli antara lain adalah kalium plorat atau KCLO3, aluminium powder, dan belerang namun dalam nota pembelian bahan-bahan ini disebutkan sebagai bensuat Amrozi sendiri tidak banyak berkomentar atas kesaksian dua saksi dari toko tidar kimia ini sedangkan saksi lain yaitu pemilik tempat penginapan serta rumah kos yang digunakan para terdakwa kasus bom Bali di Bali juga tidak banyak memberi keterangan terhadap terdakwa karena para saksi mengaku tidak terlalu mengenal terdakwa demikian tiga lalu bagaimana dengan agenda sidang lainnya khususnya persidangan kelompok serang dan imam samudera iya di gedung wanita narigraha dan pasar yang baru selesai adalah sidang dengan terdakwa Amrozi sebelumnya di tempat yang sama berlangsung sidang dengan terdakwa imam samudera alias Abdul Asis sidang imam samudera ini dengan acara tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota bantahan dari tim penasihat hukum terdakwa jaksa penuntut umum dalam tanggapannya menjawab tiga keberatan tim penasihat hukum terdakwa yaitu mengenai keterlibatan polisi asing dalam penyidikan terdakwa kasus bom Bali yang kedua mengenai penggabungan perkara kasus bom batam dengan kasus bom Bali dan yang ketiga mengenai pelaksanaan pemberlakuan perku anti terorisme di dalam kasus bom Bali ini menurut jaksa penuntut umum ketiganya ini sudah sesuai dengan ketiga keberatan tim penasihat hukum ini sudah sesuai dengan UHAP antara lain misalnya keberatan ketiga mengenai pemberlakuan suruh perku anti terorisme yang terhadap kasus bom Bali itu sudah sesuai dengan prinsip resolusi PBB mengenai tindak pemberantasan terorisme sementara itu juga iya oke Tika iya terima kasih Safruddin ibu Baga can you tell us how you're feeling having seen this side iya gak mau do it